baik teman teman saya akan merubah mesin cuci otomatis menjadi mesin cuci manual mari kita lihat ke kamera disini baik disini saya akan memperlihatkan skemanya yang pertama adalah timer pengering yaitu ini timernya yang keduanya saklar untuk membuka derain yang ada di bawah yang ketiga adalah timer untuk mencuci yang ini yang ada kabelnya 3 langkah yang pertama kita memotong bagian semua yang otomatis kita potong yang ini yang tadinya dia menyambung kesini kabel warna putih merah biru sama hitam dia menyambung ke bagian otomatis otomatis lalu menyambung kesini juga ini bagian keran air saya putus juga sama juga ini temperatur air sama saklar ini kita cabut semua sama ini juga kita cabut nah kita tanpa otomatis ya nah ini juga sudah saya putus nah yang pertama ini kabel untuk PLN yang ini PLN warnanya dia warna putih sama eh warna ini nih biru sama coklat kita sambungkan langsung ini tadinya kan kesini kita udah putus nah ini udah diputus juga yang putih yang biru udah diputus ini dibiarin saja begini saja gak apa-apa pelenggap pertama kita sambung kita sambung warna abu-abu kita langsung sambung ke fisik PLN ke yang netral abu-abu pilih sambungkan langsung terus yang keduanya udah tersambung ya terus saya sambungkan langsung yang keduanya kita sambung lagi warna yang warna putih ini warna putih sambung set aduh maaf video-nya habis dan yang warna pink ini sama masuk ke pewen juga kita sambungkan langsung sama aja kan karena abu-abu kita sambungkan gitu juga yang putih ini langsung sambungkan setelah itu langkah kedua yang warna kuning ini yang dari timer kita sambungkan ke warna biru disini, disini ada motor warna kuning ini ke warna biru ini ada puluk pen lagi ya baik teman teman tadi spidolnya habis kita ganti sama puluk pen saja tadi yang warna kuning ini yang dari timer kita sambung ke warna biru kapasitor ya disini kita sambung ke warna hitam set set maaf ini tidak menyambung ya tandanya set kalau begini ini ini warna merah ini warna hitam ini ada motor di bawah untuk membuka keran air pembuangan nah ini sudah sudah saya pasang berikutnya kita ke timer pencuci untuk warna merah kita sambungkan langsung ini coba lihat dulu sudah oh ini kita sambungkan dulu yang warna merah ya ke warna yang biru dari motor ini maaf kita sambungkan dulu warna merah ini set set nah ini tanahnya tidak menyambung set ke warna biru ya set set nah disini sudah 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 saya sambungkan berikutnya yang warna biru ini nah ini saya sambungkan ke warna merah ini ya sudah sambungkan ini ini ya sudah ya sudah sambungkan terus satu lagi ini warna putih dari motor ini dari motor ini kita sambungkan langsung ke netra nya PLN satu lagi ini selesai selesai dan ini yang ini yang yang lagi ini yang 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 putih ini yang dari motor ini langsung ke pusat ini, langsung ke pusat, ini, langsung ke pusat ini, ini salam, salah maaf, salah, sudah, coba langsung, kita mulai dari pengering, nah, fungsi dari saklar ini, lihat, fungsinya dari saklar ini, apabila kita pijit, saklar ini, untuk pengering, maka, yang ada di bawah ini, kita lihat sendiri, kita coba ulangi, coba ulangi, pijit, nah, ini, keran untuk, membuka pembuangan air, dia bergerak, bagian timer, sudah jalan, teman-teman, sudah, apabila, ini sudah, kita jalan, apabila, mau mencuci, kita pilih tombol untuk mencuci, maka, yang di bawah ini, keran akan tertutup, dan akan, mengerem, motor, yang keduanya, coba, dan cuci, coba putar, sudah, apabila, sudah, sudah, itu saja teman-teman semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah barangkali mencoba terima kasih